Al-Fatihah Kenapa kalau ditanya kabar kita jawabnya Alhamdulillah Bukan kita baru beli Alphard, kita baru dapet terseki 100 juta, kita baru beli rumah Karena kita menyadari kan kesehatan itu karunia ya Yang mahal, baikan itu karunia yang sangat malas sekali ya Dan Alhamdulillah hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan kawan-kawan milenial dan post-milenial Atau biasa kita sebut dengan kolonial ya Yang semangatnya tetap milenial Jadi saya ingin masukkan, ini kan kita diminta bahas beberapa hal ya Salah satunya revolusi industri 4TN0 Tapi yang lebih penting adalah peran kita generasi muda ya Khususnya Mas Amre dan kawan-kawan semua Jadi saya mungkin ingin sedikit berbagi cerita Saya punya satu prinsip Bapak Ibu Ini saya pegang sejak 10 tahun yang lalu ya Saya baca buku ini ketika masih muda Teorinya itu sudah dosen di Arbat Universitas Ben Sahar Dia bilang kalau mau menikmati hidup, punya pencapaian besar dan punya dampak yang besar Pastikan pekerjaan kita itu memenuhi 3 hal Pertama hal yang kita sukai Kedua hal yang kita kuasai dan yang ketiga itu yang bermakna Saya punya 3 hal yang saya sukai Bapak Ibu Pertama saya itu suka inspirasi Kenapa? Saya suka baca buku inspirasi Bagi saya inspirasi itu apa sih? Orang gak pernah ketemu kita Orang gak pernah bertemu langsung dengan kita Tapi dia tergerak melakukan kebaikan hanya lewat kata-kata yang kita sampaikan Lewat tulisan yang kita tuliskan Atau bahkan lewat mendengar kebaikan yang telah kita lakukan Saya mau jadi inspirator bingung Dulu gak ada yang ngundang gitu kan Sampai saya datang ke ruangan guru saya Dr. Alif Alam Syah namanya Semoga mengelihakan beliau Saya bilang, dok saya ingin jadi inspirator seperti dokter Beliau bilang Akhirnya beliau ajarkan saya banyak hal Sampai apa yang terjadi 4 tahun kemudian Saya diundang lebih bicara di 17 negara Termasuk negara Rusia itu mengundang saya bicara di hadapan 25 negara Serta dari 150 negara Ini gak pernah aku sombong cuma sedikit pamer ya Sama aja ya Jadi satu hikmahnya apa? Ikuti passion kita, ikuti kebaikan Jangan pernah korbankan passion kebaikan karena recehan rupiah Jadi passion itu kayak rahmat yang lokasi ke kita Nah sebelum saya bahas revolusi industri 4.0 ya Dan yang kedua itu hal yang saya suka adalah inovasi kesehatan Bapak Ibu Jadi saya punya satu aplikasi digital Kami kembangkan Saya sangat sayang sama inovasi ini Namanya Inmed Inovasi ini sederhana Tapi telah bantu ribuan pasien di banyak puluhan kota di Indonesia ya Jadi kami punya aplikasi untuk bantu pasien yang butuh biaya operasi mahal Contoh beberapa hari lalu seorang ibu mengontak saya Dia bilang ada kerabatnya yang baru-baru ini Anaknya itu operasi Usia 8 bulan Habis 80 juta rupiah Minggu lalu Malam hari Saya dikontak seorang bapak-bapak Belum dulu seorang Seorang Ini ya Pekerja di dunia media Setelah itu beliau mengontak saya Menyampaikan kalau anaknya butuh biaya operasi Dan malam itu dia gak punya uang Pagi harinya bapak ibu Saya dikontak sama ketemu ibu-ibu usia 70 tahunan Ke kantor saya Menyampaikan kalau anaknya dia Yang sudah bertahun-tahun sakit bendaraan otak Akhirnya tim kami ke rumahnya dan lain sebagainya Tapi satu yang mau saya sampaikan Perasaan apa sih yang muncul ketika kita lihat pasien tidak mampu Pasti ingin menolongkan Perasaan apa yang muncul ketika kita melihat Pengemis di pinggir jahat Pasti ingin membantu Perasaan apa yang muncul waktu kita melihat kecerakaan di dekat kita Pasti menolong Tapi seberapa sering kita melewatkan perasaan itu Padahal Orang itu tidak peduli sebetulnya seberapa hebatnya kita Seberapa kayanya kita Seberapa pintarnya kita Yang mereka pedulikan hanyalah satu Apakah keberadaan kita memberikan manfaat buat mereka Jadi dengan teknologi Kita itu bisa Mengembangkan berbagai inovasi Untuk berkelahi melawan ketidakadilan Jadilah anak-anak muda yang membangun bangsa dengan dompetnya sendiri ya Dan mulailah belajar Segera mau mulai ya Apalagi jadi jangan sampai banyak alasan ya No excuse Anak muda biasanya kita itu anak-anak milenial punya banyak Alasan ya Padahal seharusnya Saya ambil contoh ya Bangsa dan negara kita ini lahir Di tangan pemimpin-pemimpin yang hidup dalam keterbatasan Muhammad Natsir Itu Menggunakan jas tambah Dan mengayuh sepeda ontel ke rumah kontrakannya Ki Haji Agus Salim Tinggal dengan istri dan delapan orang anaknya dalam satu rumah Dengan satu kamar saja Berjualan minyak tanah Untuk menghidupi keluarganya Haji Enderal Hugeng Meninggalkan rumah dinasnya di jalan 4 Timura, Jakarta Selatan Pindah ke rumah sederhana jalan Madula, Jakarta Pusat Muhammad Hatta tidak bisa beli sepatu beli impiannya Abdurrahman Basweda tidak punya telpon dan pinjem telpon tetangganya Jadi mereka memberikan pesan kepada generasi kita Untuk tidak menjadikan keterbatasan kita sebagai alasan untuk tidak berkontribusi Jadi masalah Terima kasih Indonesia punya banyak masalah Sehingga kita anak-anak muda itu Punya peluang menghasilkan banyak inovasi untuk menyelesaikan masalah itu Dan jangan ada alasan Misalnya di kampus ditanya Andika kenapa nilainya jelek Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya mama gitu ya Jangan ya Jadi jangan ada alasan Saya gak bisa mulai inovasi Saya gak bisa berkarya di bidang digital Saya gak bisa berusaha Banyak alasan Kuncinya segera memulai Bahkan orang contohnya orang kepepet ya Semua orang yang kepepet itu Yang tidak punya bakat jualan Itu tiba-tiba jadi ahli penjual ya Lemari es dijual Rice cooker dijual Kompor dijual LPG dijual Jadi jangan kita menjadikan keterbatasan kita Sebagai alasan ya No excuse Itu penting sekali Karena Sering sekali anak muda Kita tidak berkarya hanya karena itu Dan yang tidak kalah penting Sebetulnya adalah Banyak juga orang-orang yang hidupnya lebih berat daripada kita Li Wei di Beijing Seorang pianis ternama tanpa lengan Di Indonesia kita punya sahabat Subadri Pelukis ternama tanpa lengan Di Amerika Helen Keller Tokoh politisi luar biasa Juga hidup dengan keterbatasan Tuna netra, tuna rumuh Dan punya banyak keterbatasan Tapi jadi tokoh disana Jadi segede-gedenya alas ya gedean Alasan Jadi segeralah memulai ya Use what you have Do what you can Start where you are Termasuk di urusan jodoh ya Jadi jangan terlalu nunggu terlalu lama Tadi saya pagi bakusan dari Mengunjungi satu pesantren Bisnis Indonesia ya Itu bahkan dimotivasi jumlah-jumlah Supaya segera menikah Supaya hidupnya Segera lebih optimal ya kan Memang berat karena akhwar sekarang matri-matri Betul? Biasanya akhwar marah Tapi bisa dibuktikan ya Kalau ada dua laki-laki Alimnya sama, pinternya sama, bayinya sama Kayanya sama Gantengnya sama ya Tapi satu kaya satu miskin Pilih yang mana? Ibu-ibu pilih mantu yang mana? Sama gantengnya Sama pinternya Tapi satu kaya satu miskin Pilih yang? Kayak Tau usah dijawab ya Mas Almer sudah tahu jawabannya Jadi mulailah segera Dan di agama kita pun diajarkan Muhammad Al-Fatih Itu di usia mudanya Bahkan 21 tahun ya Di white line mengatakan 23 tahun Dia bisa membawa 250 ribu pasukan Dengan 400 kapal perang Untuk membebaskan masyarakat di nopel Bahkan sekarang dunia itu Dipimpin oleh orang-orang muda Itali Emmanuel Macron di usia 39 tahun Maaf di Perancis Lalu ada juga Luigi de Mayo Wakil Perdana Menteri Itu di usia 33 tahun Luigi de Mayo Lalu ada juga Syekh Tami bin Hamad Di usia 33 tahun Di Volodymyr Grosman Ukraina Di usia 38 tahun Juri Rata Sestonia memimpin di usia 38 tahun Jadi kita anak muda itu punya Peran besar Untuk bagaimana bisa memberikan Kontribusi Dan sekarang dengan dunia digital Kita bisa mempercepat itu Jadi jangan lupa Untuk aplikasi digital saya ya Bapak Ibu bisa pakai Banyak hal ya Bisa telepon sama dokter Perawat bidan Gratis ya Bisa curhat Jadi kami punya ratusan sobat curhat Bisa mendengarkan curhat Bapak Ibu ya Jadi kalau stres Banyak pikiran ya kan Ini saya siapkan Buat carak-carak yang kemarin gagal juga ya Jadi dengan curhat itu Bahkan kami menemukan data Penurunan produktivitas itu Karena masalah mental Dan kami sekarang mengembangkan Satu-satunya aplikasi Untuk memberikan layanan curhat Dan semuanya gratis Untuk masyarakat Termasuk kita punya layanan untuk Home care Perawat Dokter Bidan dan lain Sebagainya Jadi pesan saya Buatan anak muda apa? Gunakan teknologi Untuk berkelahi Melawan ketidakadilan Jadi gunakan teknologi Untuk membangun bangsa kita Jadilah anak muda Yang membangun bangsa Dengan dompetnya Sendirinya Jadi itu yang Karena penetrasi dunia digital Luar biasa sekarang Bayangkan Data Januari kemarin 150 juta orang Pakai internet 130 juta orang Pakai Facebook 64 juta orang Pakai Instagram 6,7 juta orang Pakai Twitter ya Kalau gak percaya Coba buka datanya Hotsuite ya Halaman 10 Pojok kanan bawah ya Kayak usah tadi Hidayat ya Jadi artinya apa? Sekarang waktu yang paling tepat Teman-teman menggunakan digital Dua tahun lalu Bapak Ibu Saya makan di satu rumah sakit pemerintah Di Kota Pasuruan Saya jaga malam di UGD Saya terima pasien Namanya Awalunikmah Saya masih ingat betul Malam itu Seorang anak yatim piatu Patah tulang pahak kiri Malam itu Saya jaga di UGD Bapaknya butuh biaya operasi Dia yatim piatu Dirawat seorang kapa angkat Yang pekerjaannya itu tukang satu Di sana Saya posting di media sosial saya Waktu itu followernya Masih gak sebanyak sekarang ya Sudah follow Mas Amet? Sudah ya Saya follow pengen nanti Jadi Apa yang terjadi? Besoknya belasan juta Masuk untuk membantu pasien saya Akhirnya saya minta tim Di perusahaan dan yayasan Ngembangkan satu aplikasi Satu platform Namanya SiapaBedul.id Crowdfunding pembiayaan kesehatan Dengan pendekatan digital Sosial media Dan gerakan kerelawanan Kami bersyukur ya Di usia muda Aplikasi kami ini Sudah bantu Ratusan pasien Di ratusan kota Indonesia Bahkan Contoh ada Dabilaksono Sakit sepertrozen sindrum Ada Dekvirus ya Seorang anak Masih kecil sekali Sakit jantung bocor Tiga minggu lalu Ada seorang anak Namanya Revita Kawanku semuanya Ketika kita semua Berkumpul di sini Saya ingin sampaikan Ada seorang ulama Pernah menulis Dalam kitabnya Boleh jadi Saat engkau tidur Terlelam Pintu-pintu Langit sedang diketuk Oleh puluhan doa Kebaikan untukmu Dari orang fakir Yang engkau tolong Dari orang yang kelaparan Yang engkau beli makan Dari orang yang dihimpi Kesulitan Yang engkau lapangkan Oleh karena itu Janganlah sekali-kali Engkau merenekkan Sebuah kebaikan Dan boleh jadi Keberhasilan kita itu Bukan karena kecerdasan kita Bukan karena Kerja keras kita Tapi karena doa Orang-orang yang pernah kita Salah seorang ulama Dalam kitabnya Juga menuliskan Datangkan Doa orang-orang fakir Itu dengan Sedekah Dengan kebaikan Jadi segeralah memulai ya Buat anak-anak muda Saran saya Use what you have Do what you can Start where you are Jadi segeralah Memulai Mau tahu cara instannya Anak-anak muda Buat sukses? Mau gak? Tidak ada Jadi Tidak ada Cara instan Buat sukses Kamu harus mau naik Tangga Jadi Tidak ada lift Buat sukses Kamu harus mau naik tangga Tidak ada keberhasilan Tanpa kepayahan Kapal Yang terlaku di pelabuhan itu Memang aman Tapi bukan itulah Tujuannya dikuatnya kapal Jadi nikmatilah tantangan Karena disanalah Orang kuat Orang hebat Orang tangguh Dibesarkan Ada dua mindset Orang di dunia ini Satu growth mindset Growth mindset ini apa? Menikmati tantangan Saya punya prinsip Saya pegang betul apa? Kalau saya nyaman Saya tidak tumbuh Kalau saya mau tumbuh Saya harus siap Tidak nyaman Jadi jangan sampai kita itu Fix mindset Fix mindset ini apa? Mudah menyerah Kita ini hidup sesekan Berikan yang terbaik Yang kita bisa Mana yang kita pilih? Hidup dari keluarga sederhana Tapi bekerja keras Dengan tangan dan kaki sendiri Lalu mencapai kebaikan Dan kebermanfaatan Yang mempersona Atau mungkin lahir Dari keluarga kaya Tapi hidup Bermanja-manja Lalu bersenang-senang saja Nah itu yang pertama Kan yang kita pilih Jadi harus mau apa? Soroh anak muda Kalau makan bakso Makan pentolnya dulu Apa tahunya dulu? Ya? Kuahnya dulu Kuahnya dulu Anak milenial Jadi makan tahunya dulu Kenapa? Karena ini menikmati pentolnya Betik-betik terakhir Sama hidup pun demikian Surga Di kliniknya Hal-hal yang tidak disukai manusia Bangun jam 3 pagi Mengorbankan waktu Tenaga pikiran Buat kebaikan Tapi kalau mau masuk neraka Gampang Bangun jam 8 Tawak di mal Sa'i sampai lantai ke 7 Tahalul di barbershop Kemana-mana Pakai kacamata hitam Biasanya ciri-cirinya Jangan care mas ya Ditanya mas Kenapa pakai kacamata hitam? Karena mas Dada depan saya terlalu cerah Silah lihat ya Dan yang keempat ini Jadi Yang penting itu tadi Rasa cinta kita kepada Surga mengubah Hal-hal yang tidak kita sukai Menjadi kita cintai Dan rasa takut kita kepada Neraka itu mengubah Hal-hal yang kita sukai Menjadi kita penci Dan dengan teknologi Teman-teman Kita bisa mempercepat Keluasnya dampak kita Saya ambil contoh Saya punya klinik-klinik Beberapa klinik Yang orang itu bisa berubah Cukup bayar dana sampah Saya cuma bisa bantu pasien yang jaraknya 10 km Begitu dengan teknologi Saya bisa bantu pasien di Batam Di Mataram Di Aceh Di Padang Jadi dengan teknologi itu Kita bisa mempercepat pencapaian Misi kita Jadi jangan dihabiskan Cuma buat scroll-scroll like comment Scroll-scroll ya kan Like comment gitu Dan apa yang penting Ini fokus ke dampak dan ke pemanfaatan Saya coba tes ya Kira-kira Mas Amrel Beratnya Mas Amrel berapa? Jangan dijawab mas Yang bisa jawab bener nanti dapat hadiah Buku dari saya limited edition Ada yang tahu? Silahkan 67 Betul mas? Salah 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 55 Salah Salah Berapa? Salah Salah Kesempatan terakhir ya Mama aja deh terakhir Mama ada yang berani jawab Ibu-ibu Boleh yang paling depan 53 Salah 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 semua nanti Garen dapat buku berarti ya Semua orang Berhak menilai Mas Amrel Tapi tidak semua orang benar menilai Mas Amrel Jadi Seperti hidup ini Kita mungkin Jadi Pernah jatuh Pernah kotor Pernah dihina Pernah dicaci Pernah dimaki Tetapi tidak semua orang benar menilai kita Apa yang mau saya sampaikan kawan? Jangan peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita Ini hidup kita bukan hidup mereka Jadi fokus aja apa yang mau kita berikan Jadi anak muda itu apa? Low profile High profit High impact Jangan kayak kebanyakan sekarang High profile Low profit Low impact Ya kan Jadi bingung sama media sosialnya Ya kan ya Yang live sedikit stress Ya kan Terus sibuk upload Terus Jadi fokus ke dampak Yang kita hasilkan Coba buka HPnya semua Yang mau bawa HP ya Ketik namanya di Google Coba Kira-kira apa yang ditemukan Mas Amr Coba mas Ketika 3 tahun lalu Patah hati Ada statusnya di Facebook Jadi apa yang paling penting Kawan-kawan legacy Hidup ini sekali Berikan yang terbaik yang kita bisa Kita ambil contoh Sekarang di Kemenak itu 27 ribu pondok kesantrennya Saya ketemu Pak Nuh Saya tanya Pak Pak apa betul sekarang pondoknya Sudah 27 ribu Lai gak percaya hitungan Dewi Satu hari mas Amr Mengunjungi satu pondoknya Sampai usia 50 tahun Gak selesai Ada seorang Kiai 110 tahun keluar rumah Menawarkan perabat rumahnya Dijual Untuk gaji guru-guru Yang mengajar di sekolahnya Tapi apa yang terjadi kemudian Sekarang Sekolah yang dimulai oleh Kiai ini Punya 38 ribu sekolah 176 universitas 107 rumah sakit Punya 10 fakultas kedokteran Dan melayangkan 700 dokter Setiap tahun Kiai Jaya Madara Coba lihat di daya tua Sudah berapa yang tersebut Di berbagai penjuru Indonesia Ketika kita semua berkumpul disini Miliaran orang dikubur Dan berdoa kepada Allah Ya Allah Kembalikan aku ke dunia Supaya bisa mengerjakan Amal surah yang aku tinggalkan Lalu Allah menjawab Sekali kali tidak Bisa Jadi apa yang saya sampaikan Kawan-kawan Hidup ini Sekali Sekarang saya usia 30 tahun Tanyakan sama yang usianya 80 tahun Pasti merasakan Tapi gak terasa Berlalu begitu Cepat Jadi berikan yang terbaik Yang kita sisa lihat Yang kita miliki Lihatlah usia itu sebagai waktu Yang Allah kasih kepada kita Kenapa Kita sama-sama punya 24 jam Setiap hari Sama-sama punya 86.400 detik Tapi kenapa dengan 86.400 detik Ada seorang musa Anak yang bisa hafal Kurang-kurangnya 7 tahun Bulan lalu Saya ke Batam Ketemu seorang Anak Usia 11 tahun Hafiz Dan ceritanya Begitu terlalu sekali Saya mendengar Ternyata ibunya ini sudah sakit Sejak beberapa tahun yang lalu Dan beliau seorang single parent Anaknya menjadi finalis Dai Menjadi Hafiz Di salah satu stasiun televisinya Jadi bagaimana kita berpikir Di usia kita yang singkat ini Kita bisa memberikan kebermanfaatan yang besar Saya punya satu kawan yang mungkin Kalau Bapak Ibu pernah baca buku saya Saya tuliskan tentang kisahnya Bahkan saya itu bermimpi tentang kawan saya ini Berkali-kali Bapak Ibu Terakhir saya itu mimpi dengan kawan saya ini Beliau datang Sambil jalan Ringkih Lalu memeluk saya Namanya Andrian Firdaus Firdaus nama apa? Surga Beliau itu luar biasa sekali Setiap hari Sabtu Beliau buat namanya sekolah Quran Di fakultas kedokteran Mengajarkan teman-teman yang gak bisa baca Quran 22 Januari saya terima kabar Bahwa beliau meninggal dunia waktu itu Saya kabarkan kepada semua teman-teman Bapak Ibu tahu apa yang mereka tanyakan Gamal Ini Andrian yang sering ajandimu sholah itu kah? Gamal Ini Andrian yang suara koloknya itu bagus kah? Gamal Ini Andrian yang suara kerawannya itu bagus kah? Apa yang harus saya sampaikan? Jika kawanku dikenang dengan kepandainya Mengajarkan Al-Quran Lalu bagaimana dengan kita? Kepintaran Kekayaan Jatatan Popularitas Pujian Follower Semuanya akan kita tinggalkan Tapi betapa kita lalemang ingatnya Seolah-olah kita ini akan hidup selamanya Sehingga kita mengutamakan dunia yang final ini Jadi apa yang harus saya sampaikan kawan-kawan? Berpikiran lebih jauh dari itunya Jadikan teknologi Kesempatan kita menyebarkan kebaikan Jadikan teknologi Kesempatan kita membangun amal jariah yang melampaui usia kita Jadikan teknologi Itu kesempatan kita Membangun sebuah fondasi yang memberikan dampak dalam masyarakat Jadi bisnis bukan hanya soal teknologi Di sana ada berkah musibah Pahala dosa, surga, dan neraka Buat teknologi susah Saya berhenti kerja keras mungkin dua tahun Kami buat aplikasi yang alhamdulillah sekarang sudah dipakai Lebih dari 10 ribu Hampir menunjuk 50 ribu pengguna Kita sudah memberikan dampak ke ribuan orang di berbagai wilayah Indonesia Tapi satu lagi yang saya sampaikan Kalau kita sempunakannya atau bahkan sempunakan Pertolongannya Dan kalau akhirnya yang kita tuju Maka dunia akan datang dalam keadaan tunduknya Jadi lihatlah semua ikhtiar kita dalam hidup ini Sebagai upaya pengambahan kita Hari minggu kemarin saya ketemu seorang anak Seorang pemudi dari Surabaya Beliau buat namanya jariah Beliau buat sebuah wira usaha sosial Mengumpulkan musok-musok di masjid yang sudah rusak Lalu beliau perbaiki Beliau perbaiki Beliau pasang pembatas Beliau perbaiki jilidnya Setelah itu beliau kirimkan ke masjid-masjid yang membutuhkan Apa katanya beliau kepada saya waktu itu Ide itu adalah amanah Yang paling penting adalah bekerjalah dalam sunyi Dan biarkan kebaikan, kebermanfaatan menjadi bisnis Dan kalau kamu tidak mengejar mimpimu Orang lain akan membayarmu untuk mengejar mimpi mereka Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih